Korban meninggal dunia dari ledakan pabrik kembang api kecamatan Poh Sambi, kebupaten Tanggerang, Banten bertambah satu orang. Dari data terakhir, sudah 49 orang meninggal dunia yang menjadi korban ledakan pabrik kembang api. Sebelumnya korban sempat menjalani perawatan intensif di RSU Tanggerang. Korban yang bernama Sami itu diketahui menderita luka bakar hingga 80%. Pihak Rumah Sakit Umum Tanggerang menyebutkan sudah ada 4 orang meninggal dunia yang sebelumnya menjalani perawatan. Sementara dengan meninggalnya korban, total korban meninggal mencapai 49 orang akibat ledakan pabrik kembang api yang berada di kecamatan Poh Sambi, kebupaten Tanggerang. Informasi dari Rumah Sakit Umum Daerah bahwa satu orang yang dirawat di ICU meninggal dunia atas nama Bu Sambi umurnya 31 tahun. Jadi di Rumah Sakit Umum Daerah sekarang yang dirawat di ICU semuanya meninggal dunia, empat-empatnya. Sekarang tinggal di perawatan dan rencana akan dimakamkan, kami akan koordinasi dengan Rumah Sakit, dimakamkan di wilayah Tanggerang dan prosesi pemakamannya nanti akan kita fasilitasi untuk dikebumikan sekarang. Total berapa korban yang meninggal? Total yang meninggal di Rumah Sakit, empat. Dan update dari Rumah Sakit Pori kemarin ada tambahan satu lagi, jumlah kantong jenazah yang sudah teridentifikasi jumlahnya 33 orang. Termasuk juga yang 10 orang kemarin yang dinyatakan hilang, 10-10nya sudah didapatkan.